Ya Mirsa, setelah peresmian obyek wisata baru Suro Jembangan di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, warga bergotong royong membawa gazebo dan menggelar acara syukuran. Uniknya dalam membawa gazebo tersebut, warga bersama-sama memikulnya dari dusun mereka menuju obyek wisata. Suro Jembangan yang terletak di Desa Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, merupakan obyek wisata yang baru saja diresmikan, namun para warga sudah antusias dalam menyambutnya. Seperti yang terlihat di Dusun Wates, Kulon, Desa Patemon ini misalnya, para warga membuat gazebo untuk diletakkan di obyek wisata baru tersebut. Dalam proses pengerjaannya membutuhkan waktu sekitar satu bulan lebih. Untuk membuat dua gazebo, sebenarnya pemerintah Desa Patemon mewajibkan untuk setiap RT membuat satu gazebo yang akan diletakkan di obyek wisata Suro Jembangan. Setelah gazebo ini siap untuk diletakkan di obyek wisata, warga pun bergotong royong membawa gazebo tersebut. Bukan dengan menggunakan truk atau mobil pickup untuk membawa gazebo ini. Uniknya, para warga terjustru membikul bersama-sama gazebo tersebut menuju obyek wisata Suro Jembangan. Mereka bergotong royong dan saling bekerja sama satu sama lain. Tokoh masyarakat Dusun Wates, Kulon, Jono, mengungkapkan bahwa aksi para warga membikul bersama-sama gazebo tersebut merupakan salah satu bentuk budaya gotong royong yang masih melekat di Dusun Wates, Kulon. Ini pemindahan gazebo dari Dusun menuju ke tempat agrowisata. Rencananya di tempat ini akan dikembangkan sebuah agrowisata dengan berkombinasi dengan permainan anak, kolam, dan lain-lain nantinya. Setelah gazebo yang dipikul para warga tadi sampai di obyek wisata Suro Jembangan dan bersanding dengan gazebo-gazebo dari Dusun lainnya, warga pun menggelar acara kenduri atau tasyukuran bersama. Acara ini dihadiri oleh seluruh warga dari Dusun Wates, Kulon, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua tumpah ruah memenuhi area obyek wisata mengikuti acara tasyukuran tersebut. Jumini, salah satu warga desa Wates, Kulon, mengaku senang dengan acara tasyukuran yang digelar kali ini di obyek wisata Suro Jembangan. Ia berharap dengan sudah dirismikannya obyek wisata Suro Jembangan ini bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar. Obyek wisata Suro Jembangan ini perupakan obyek wisata yang berfokus pada agrowisata, wisata edukasi, dan wahana permainan. Meski baru dirismikan, namun sudah banyak kunjungan wisatawan lokal dari sekitar lokasi obyek wisata. Ya Pak, bisa jelaskan untuk pembukaan agrowisata di desa Pak Teman ini? Kami ini action itu mulai Desember tanggal 9, itu mulai rapat kecil-kecil-kecil dengan beberapa teman, terus dibentuk resmi agrowisata Suro Jembangan di-launching atau di-resmikan oleh beliau Bapak Buatih tanggal 12.02.21. Diharapkan setelah diresmikannya obyek wisata Suro Jembangan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya warga masyarakat desa Pak Teman, kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Tim Liputan, Semarang TV